Nah kalau ini Sabrina dan juga pemirsa ada rekomendasi bagi pemirsa yang ingin menikmati sajian hangat di tengah dinginnya udara Pegunungan Ungaran, tepatnya di Res Area 456 di Tol Semarang Solo, yakni Wedang Ronde. Ya minuman tradisional ini diyakini mampu menghangatkan tubuh dan menawarkan sensasi rasa yang khas. Tidak hanya bentuknya yang mewah dan inseraga mebel, Res Area 456 di Tol Semarang Solo juga punya banyak kuliner enak yang menjadi buruan pengendara saat beristirahat. Salah satunya adalah kedai Wedang Ronde. Budapan dengan kuah jahe hangat dicampur bola-bola ketan berisi kacang tumbuk. Berbeda dengan Wedang Ronde lainnya, isian di sini menggunakan manisan tangkwe, manisan kulit jeruk, agar-agar hungkwe, dan rumput laut. Wedang Ronde cocok ditikmati di tengah dinginnya udara Pegunungan Ungaran. Tak hanya enak, Wedang Ronde juga bermanfaat bagi kesehatan. Tidak heran jika banyak pengunjung merasa lebih bugar, usai menikmati semangkuk Wedang Ronde setelah melewati perjalanan panjang. Untuk kacangnya dia kan kayak di presto gitu ya, jadi empuk, lembut kalau dimakan, sama bola-bolanya itu pecah banget di mulut waktu digigit. Rasanya pas banget, apalagi di udara dingin kayak gini, terus jahe hangat juga bikin ngehangat tubuh, terus juga di sini rasanya juga variannya banyak banget. Ada kacang, terus ada bola-bolanya itu tadi, itu bola-bolanya enak banget. Selain melegenda, Wedang Ronde menjadi salah satu sajian yang populer di Salatiga dan sekitarnya. Apalagi harganya pun cukup bersahabat. Karena hanya dengan 25 ribu rupiah per porsi, Anda bisa menikmati semangkuk Wedang Ronde sekaligus mencapatkan manfaatnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcahyanto, I News, melaporkan.